Pendaftar ajang pencarian bakat Kangnong 2020 diharuskan warga Kabupaten Serang Hal itu terungkap saat Dinas Pemuda Olah Raga dan Pariwisata Kabupaten Serang melakukan roadshow ke SMA Negeri 1 Ciumas di Kecamatan Ciumas, Senin 10 Februari 2020 Pantauan kabar Banten, selama mengikuti materi sosialisasi Kangnong siswa-siswi SMA Negeri 1 Ciumas tampak antusias Mereka bergantian tanya-jawab terkait program dan pengalaman menjadi Kangnong Selain itu, para peserta juga bergantian memamerkan bakat mereka seperti bernyanyi, menari hingga akustik gitar Kepala Bidang Pemasaran dan Kemitraan Jasa Usaha Pariwisata di Sporapar Kabupaten Serang, Bang Jasa Putra mengatakan Roadshow yang dilakukan ini untuk menjaring pemuda-pemudi untuk ikut ajang pencarian bakat Kangnong 2020 Dengan harapan melalui roadshow dapat memotivasi pemuda dan pemudi baik belajar juga mahasiswa untuk ikut serta Bang Jasa menjelaskan batas usia untuk ikut serta dalam ajang ini minimal 17 tahun baik itu siswa SMA maupun mahasiswa Dindin Kabar TV melaporkan Terima kasih